Intro Beginilah kondisi banjir yang berada di bantaran Sungai Bahilang di Kelurahan Mandailing, Kota Tebing Tinggi pada minggu pagi. Di lokasi tersebut, ratusan rumah warga terendam banjir dengan ketinggian 50 cm hingga 80 cm. Selain di Kelurahan Mandailing, banjir juga merendam Kelurahan Pasar Baru. Pasar Gambir, Bandar Utama, Sri Padang, Badak Bejuang, Lalang, dan sejumlah Kelurahan lainnya. Dalam sepekan terakhir, banjir sudah berulang kali merendam sejumlah kawasan di Kota Tebing Tinggi karena curah hujan tinggi dihulu Sungai Padang dan Sungai Bahilang yang berada di Kabupaten Semalungun. Apa sebabnya? Dari sungai mana ini? Sini, tempat yang apa ini? Sungai mana bu? Ini semua bayi lah. Ini semua bayi lah. Sudah sering lho? Berapa tahun yang lalu bayi? Berapa tahun yang lalu bayi? Berapa tahun yang lalu bayi? Sudah tahun yang lalu bayi? Sudah tahun yang lalu bayi. Ibu mengungsi nggak ibu? Hah? Ibu mengungsi apa nggak? Ibu. Ibu mengungsi apa nggak? Ibu mengungsi rumah ibu masuk air segini aja. Oh, jadi nggak. Tapi air ini dalam dulu ya? Dalam air. Dalam? Dalam lah, di luarnya segini ha. Udah ada ini, tempat pengungsi yang dibuat belum? Belum ada. Terus ibu mau kembali? Nggak ada orang mau mengungsi di rumahnya. Halo. Halo. Sementara itu, sebagian warga memilih mengungsi ke tempat yang aman. Dan sebagian lainnya masih tetap bertahan di rumah menunggu banjir surut. Dari Tebing Tinggi Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, em Dallas Tancel. Teng桑 putih sebagian dari orang- như tahunnya. Salam saja. Ab До